Oke selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semua Kali ini saya secara sederhana ingin berbagi untuk kita semua Membaca not angka ya Saya ambilkan contoh yang paling sederhana Lagu dari Kidung Jemaat nomor 31 bagian B yang judulnya Mungkinkah Aku Pun Serta Ini notnya kalau kita lihat cukup sederhana ya, belum ada garis-garisnya Kita akan coba pelajari teman-teman semuanya Walaupun tidak tahu lagunya Mungkin dengan kita pelajari notnya teman-teman bisa tahu bagaimana cara menyanyikan lagunya Seperti itu ya Oke dalam membaca not angka ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya Disini yang pertama adalah Disini ada bacaan do sama dengan d ya Artinya adalah lagu ini menggunakan nada dasar atau chord atau kunci di awalnya itu d ya mayor ya Kalau teman-teman ada alat musik piano, gitar, keyboard ya alat musik yang bernada Lagu ini pakai D ya seperti itu Kemudian selanjutnya ada bacaan tiga ketuk ya teman-teman Ini artinya apa, artinya adalah dalam satu bar atau satu birama ya ada garis ke atas ketemu garis ke atas namanya satu birama Atau satu bar ya itu ada tiga kali ketukan ya jadi maksudnya seperti itu ya Ada garis ke atas ketemu garis ke atas namanya Satu birama ya ada tiga kali ketukan jadi lagunya itu iramanya seperti ini Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga Ya seperti itu ya teman-teman semuanya Kemudian ada tanda titik ya Seperti ini berarti ya berhenti Tapi suara soalnya ini masih terdengar sampai titik ya Kemudian ada tanda koma ini disini Ini adalah teknik kita mengambil nafas supaya tidak kehabisan nafas ya Seperti itu Ya kalau di bawahnya ada lengkung-lengkung ini biasanya kata-katanya ini ayunan di bawahnya ya Misalnya Pa gitu atau dah gitu ya Ada ayunan di kata-kata di bawahnya Tapi tidak berpengaruh terhadap pembacaan notnya Seperti itu ya Seperti itu ya Teman-teman semuanya Kemudian Yang paling penting selanjutnya adalah Note di awal nih ya Note di awalnya ini adalah Mi Ini harus kita cari dulu tinggi rendahnya seberapa ya Kalau ada alat musik pakai D Bisa ya Ini teman-teman pakai gitar pakai D bisa Kalau tidak ada alat musik Kita bisa sesuaikan dengan tinggi rendah suara kita Seperti itu ya Nah sebelum sampai disitu kita perlu pelajari juga Ini notnya kan berdiri sendiri-sendiri nih ya Tidak ada garis-garisnya nih ya Sol, Mi, Do tinggi Seperti itu ya Ini berarti cara membacanya itu berbarengan dengan ketukannya ya Misalnya ini Mi, Re, Do Berarti bareng sama ketukannya bacanya ya Mi, Re, Do Seperti itu ya Sama semuanya Karena belum ada garis-garis di atasnya ya Seperti itu Oke kita cari dulu ya tinggi rendahnya ya Kalau ada alat musik bisa dibantu pakai alat musik Kalau tidak ada kita sesuaikan ya Ini pakai D Kalau pakai D coba ya saya pakai gitar Pakai D Seberapa ya? Seperti segini ya Ini ada Do tinggi ya Ada titiknya dan Do yang rendahnya Jadi harus kita sesuaikan dulu ya Kalau kira-kira terlalu tinggi pakai D Kita coba turunin ke C misalnya ya Turun satu nada Ya seperti itu ya Kalau tidak ada alat musik teman-teman tinggal sesuaikan ya Seperti itu ya Dengan tinggi rendah suaranya masing-masing Kalau pakai C ya Ini saya turunin satu Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Ya Do nya ini yang tingginya segitu ya Masih bisa tercapai ya Tidak terlalu tinggi Oke kita coba ya Ya Not di awal kita dapat tadi ya Mi Segitu ya Kalau sudah dapat Mi nya itu Kita coba cari satu oktapnya ya Mi Satu oktapnya dari Mi itu ya Mi, Re, Do Ya Do nya segitu berarti ya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Ya sekiranya seperti itu ya Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Mi Ya Cara membacanya Ya supaya kita hafal Bagaimana tinggi rendahnya Ke Do, Ke Sol, Ke Re, dan lain-lain ya Kita coba latih feeling ya Kita coba latih feeling ya Ini kita paling penting nih Latih feeling suara kita Ke note-note yang lain ya Secara acak ya Mi, Sol Ya Fa, Re, Do Sol, La, Mi, Do Do Sol, Mi, Do Ya seperti itu kita coba latih feeling suara kita Ke note-note yang lain secara acak Supaya apa Supaya terlatih kita mencoba mempelajari Naik turunnya note Naik turunnya nada ya Sehingga kalau sudah Hafal feelingnya nanti kita enak bacanya Seperti itu ya Nah kalau sudah dapat ya Feelingnya Kita coba baca dari awal ya Ke belakang Menggunakan aturan 3 ketuk ini ya Ya kita coba mungkin 1-2 birama dulu ya Kita bagi ya Supaya tidak terlalu sulit ya Mi Ya Di bawah sini ada 2 ketuk ya Do dan titik Berarti ketukan ketiga masuk disini Mi ya Satu Dua Mi Mi Do Sol Sol Mi Do Ya sampai sini ya Do tinggi ya Kita coba lagi ya lanjut ya Do Si La Sol Ada titik ini masih berbunyi suara Solnya ya Ini satu ketuk nilainya ya Sama dengan ini ya Sol Sol Ada koma Tanda koma kita ambil nafas ya Sol Sampai sini ya Sampai sini ya Lanjutnya Do La Ini ya La Titik Sol 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 Re Titik ya Satu baris sudah kelar tuh ya Kita coba diulang-ulang ya Kalau teman-teman sudah bisa ya Bawahnya coba ya Mi Mi Do Sol Sol Mi Do Ini ya sampai sini ya Lanjut ya birama selanjutnya Do Si La Si Ya titik ya Tapi masih terdengar ya Sini ya Si Do Re Sol Do Do Si La Ini ya La Sampai sini ya Lanjut ya La Si La Sol Titik ya Lanjut bawahnya coba ya Teman-teman ya Sol ya Dari Sol ya Sol Satu Dua Tiga Sol Sol Mi Saya naikin ya Gak kelihatan ya Sol Sol Mi Mi Fa Ya masih terdengar ya Fa Fa Re Re Mi 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 Re Do Sampai sini ya Do La Si Do La Mi Re Do Seperti itu ya Kira-kira teman-teman semuanya Secara sederhana Membaca not angka Dari kidung jemaat 31B Mungkinkah Aku pun Serta Selamat mencoba Untuk kita semua Semoga berhasil ya Dan Terima kasih Sudah Menonton Selamat mencoba Selamat mencoba